Tidak mau dicap sebagai kaum apatis, kaum milenial di Sidoarjo mengembangkan teknologi drone untuk membantu petani seperti pemupukan maupun penyemprotan. Aksi ini juga sebagai bentuk dukungan untuk Indonesia yang bakal menjadi tuan rumah U20. Mendukung Indonesia yang bakal jadi tuan rumah U20, pemuda Tidak Sidoarjo, Jawa Timur, mengembangkan teknologi drone untuk membantu para petani bekerja di sawah. Sekretaris Umum Tidak Sidoarjo, Ahmad Kisabdo menjelaskan, pengembangan drone bermula dari keresahan para pemuda di komunitasnya. Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, para petani banyak juga yang memilih untuk menjual sawah mereka. Akhirnya para pemuda ini sepakat membuat drone. Cara kerjanya, drone akan mengangkut cairan pupuk ataupun pesticida dengan volume tertentu. Kemudian drone diterbangkan di lahan pertanian dan menyemprotkan pupuk atau pesticida secara merata. Untuk drone, kebetulan karena kami juga melihat bahwa urgensi produksi pangan, maka percepatan produksi pangan harus kita angkat. Nah, dari situ kita tidak bisa mengingkari bahwasannya pemuda-muda Sidoarjo itu sudah mulai beralih ke pekerjaan yang lebih ke kantoran begitu ya. Sehingga mekanisme di dalam ranah persawahan dan itu sudah harus dilakukan. Dengan pengembangan teknologi ini diharapkan mampu membuat muda-mudi di Sidoarjo lebih aktif dan peduli dalam dunia pertanian demi mendongkrak perekonomian warga.